Seorang wanita cantik menaiki kereta api bawah tanah Terlihat juga sedari tadi seorang pria yang perhatikannya seakan-akan ia tertarik dengan perempuan itu Dan benar saja sekarang pria itu mengeluarkan ponselnya dan membuka menu kamera Ia berhasil menangkap foto perempuan itu Dan segera ia melihat galerinya Tapi tiba-tiba saja ekspresinya berubah terkejut Karena perempuan yang ia lihat sangat cantik sekarang berubah menjadi menyeramkan di dalam foto itu Pria itu ketakutan sampai berkeringat dingin Ia kembali memperhatikan perempuan itu dan perempuan itu memang terlihat normal Karena terlalu takut akhirnya pria itu memutuskan untuk pergi Ini salah kameranya atau perempuan itu memang bukan manusia biasa Sebuah lampu ajaib tergeletak begitu saja Tak jauh dari sana terlihat seorang pria sedang berjalan sendirian Pria itu mengambil lampu ajaib itu dan berpikir bahwa sehanya di dalam sana ada jin yang bisa mengambulkan keinginannya Sekarang ia mulai menggosok lampu itu Tak lama setelahnya bumbungan asap mulai keluar Wajah pria itu terlihat berseri-seri Tapi bukannya senang sekarang ia malah merasa ketakutan karena wajah jin itu sangat menyeramkan Dan benar saja ternyata jin itu adalah jin jahat dan sekarang ia menjadi sentapan jin itu Kalau kalian ketemu lampu ajaib kira-kira 3 permohonan apa yang pengen kalian minta Terlihat seorang tukang semir sedang duduk sendirian Karena belum mendapatkan pelanggan ia memutuskan untuk berbain ponsel Lalu tiba-tiba saja seseorang datang menghampirinya Ternyata itulah seorang perempuan yang menggunakan gaun panjang Tatapannya kosong Lalu sekarang ia mulai menyibak gaunnya Pria itu terkejut Karena perempuan itu memiliki banyak sekali tentakel Pria itu berkeringat dingin Dan dari tengah-tengah tentakel itu muncul sebuah lubang dengan gigi tajam di sekelilingnya Dan sekarang tentakel itu mulai menyerangnya Setelah berhasil menangkap mangsanya ia pergi meninggalkan tempat itu Ini monster atau apa? Seorang pria berjalan sendirian di taman Ia melihat seorang wanita sedang berjongkok Ternyata wanita itu sedang bermain dengan kupu-kupu Ia mulai berdiri Dan sepertinya pria ini ingin berkenalan dengan wanita itu Tapi kemudian ia terkejut karena beberapa tentakel keluar dari mulutnya dan mulai memangsa kupu-kupu itu Ia ketakutan dan berkeringat dingin Lalu dengan segera ia berputar balik dan pergi meninggalkan wanita itu Gak jadi kenalan deh Seorang hantu sedang menaiki treadmill Lalu ia menggunakan alat-alat gym lainnya Tidak lupa dengan lompat talinya Hantu itu juga mengangkas pasang dumbbell Lalu sekarang ia mendekati sebuah timbangan Sepertinya hantu itu nampak ragu-ragu Tapi pada akhirnya ia menaikinya Ternyata beratnya 0 kg Hantu itu bersuara kore karena ia merasa bahwa usahanya berhasil Tapi kayaknya ada yang aneh deh Coba kalian komen Terlihat seorang manusia siput dengan rumah jeraminya Ia melihat sesuatu Ternyata itulah manusia siput yang lain Manusia siput itu memiliki rumah kayu Ia memperhatikan rumah siput itu Lalu sepertinya sekarang ia mempunyai niat jahat Ia melihat sebuah batu dan mengambilnya Lalu kemudian ia berpura-pura bertanya kepada manusia siput itu Manusia siput itu menoleh Ia mulai mendekat dan mengeluarkan batu itu Dengan batu itu ia memukul kepala manusia siput Manusia siput itu terjatuh dan berlumuran darah Lalu sekarang ia akan mengambil rumah manusia siput itu Tapi ia kembali melihat sesuatu Ternyata itu adalah manusia siput dengan rumah yang lebih bagus Sepertinya ia akan melakukan hal jahat lagi Ini nih gambaran kalau orang gak pernah puas dan gak bersyukur Sepasang belalang sedang berduaan Mereka saling bergandengan tangan Lalu belalang itu turun Dan mulai berlutut Ia mengeluarkan sesuatu Ternyata itu adalah cincin Belalang wanita itu sangat terharu Ia berharap cintanya diterima Dan seperti yang ia harapkan benar-benar terjadi Tapi tiba-tiba saja muncul sesuatu Dan sesuatu itu berhasil menarik belalang wanita itu Belalang itu kebingungan Ternyata itu adalah kodok Gak jadi nikah deh